Di tengah keterbatasan finansial, Persela Lamongan selalu punya kejelian dalam mendapatkan para pemain berkualitas. Entah itu dengan mendatangkan pemain asing dari luar, atau membina dan memberi kepercayaan lebih kepada para pemain muda. Video ini dipersembahkan oleh Pep Talk Jersey, sebuah brand yang bisa bikin jersey eksklusif untuk tim kamu. Sudah dipercaya dari mulai anak SMP, SMA, siswa, komunitas, kantor, dokter, TNI, dan lain-lain. Buka aja instagram peptop.jersy Di klub ini, para pesepak bola bermain sebagai pendatang baru. Awalnya mereka tidak diperhitungkan, namun klub ini selalu berhasil mengubah mereka. Kepercayaan penuh membuat para pemain ini berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ya, main bola kali ini sedang membicarakan klub asal Jawa Timur, Persela Lamongan. Tentunya ada banyak klub lain yang sama seperti Persela. Menjadi laboratorium bagi para pesepak bola, hingga satu demi satu mereka mulai berubah dan memperlihatkan penampilan yang berkualitas. Tapi bedanya di Persela, hal semacam ini sudah menjadi tradisi. Banyak para pemain top di Liga Indonesia mengawali karirnya di Persela Lamongan. Mulai dari pemain lokal hingga pemain asing. Hal itu terjadi karena sebuah alasan. Persela Lamongan berhasil menjadi klub yang memiliki iklim dabaan para pesepak bola. Tempat yang nyaman, tekanan yang tidak terlalu tinggi, dan kesempatan besar untuk tampil sebagai pemain utama. Hal ini membuat banyak pemain, termasuk pemain asing, memilih Persela sebagai klub tujuan. Kelak saat para pemain ini sudah mempunyai nama besar, mereka akan pindah ke klub yang berani membayar gaji lebih tinggi. Atau dengan kata lain, Persela Lamongan merupakan klub batu loncatan bagi banyak pemain berkualitas. Contoh nyatanya adalah back asal Brazil, Fabiano Rosa Beltrame. Fabiano mengawali karirnya bersama Laskar Joko Tingkir dari musim 2005 dan 2006, lalu dilanjutkan pada 2008 sampai 2011. Selepas itu, Fabiano mulai bermain di banyak klub top seperti Persija Jakarta, Arema FC, dan kini bersama Persik Bandung. Contoh lain, jauh sebelum Fabiano ada penyerang asal Cili, Oscar Aravena. Persela jadi klub pertamanya di Indonesia sebelum akhirnya pindah ke PSM Makassar. Pada musim 2003, penampilan Oscar bersama PSM sangat menakutkan. Musim itu, dia menjadi top skor dengan total 31 gol. Yang terbaru jelas sosok Alex Dos Santos. Penyerang asal Brazil ini musim lalu mencetak 17 gol dan 5 asis untuk Persela. Deretan fakta ini menunjukkan skuting talent atau pemandu bakat yang dimiliki oleh Persela sangat jeli dalam melihat potensi pemain. Ketika menjadi kartekar Persela pada 2015, Didik Nudianto yang sekarang menjadi asisten dari pelatih kepala Neil Maizar pernah mengatakan timnya menyadari kalau keterbatasan dan hal itu membuat Persela lebih berhati-hati dalam memilih pemain. Pemain yang tiba di Persela menurutnya sudah memiliki kualitas yang bagus dan terpenting tidak menuntut nominal kontrak yang tinggi. Hal itu juga tercermin pada cara Persela Lamongan memberi kepercayaan kepada pemain muda. Contohnya, Zulham Zamrun. Zulham pernah tampil cemerlang dan mengemas 16 gol untuk Laskar Joko Tingkir pada musim 2010-2011. Berkat penampilan apiknya, Zulham memperoleh kesempatan dipanggil untuk pertama kalinya menggalak timnas Indonesia. Cerita semacam itu tidak berhenti bahkan sampai saat ini. Persela sama sekali tidak kekurangan pemain muda berbakat. Manajemen klub baru saja mengamankan sejumlah pemain muda untuk persiapan Liga 1 2020. Mereka beroperasi di semua posisi. Untuk penjaga gawang ada nama Rio Agata. Di barisan belakang ada Birul Walidain, Ferry Sisyanto, Lukas Guruh Prayitno, dan Juliano Pratamanono. Jajaran gelandang berisi Nama-nama yang disebut tadi merupakan pemain yang musim lalu menjadi bagian penting di Persela Lamongan. Misalnya, Delfin dan Sugeng. Keduanya musim lalu diturunkan sebanyak 31 kali. Delfin menorehkan 1 gol dan 3 asis, sementara Sugeng dengan catatan yang lebih baik menyumbang 4 gol dan 4 asis. Lalu ada Malik Rizaldi. Pemain berusia 24 tahun ini kerap bermain sebagai pemain inti dan telah mencetak 3 gol serta 4 asis. Terakhir, jangan lupakan Messi dari Lamongan, Muhammad Hambali Tolib. Hambali berhasil menampilkan penampilan yang berkesan pada Liga 1 2019 musim lalu. Pemain berusia 19 tahun ini diturunkan sebanyak 18 kali, menorehkan 1 gol dan 2 asis. Gol perdananya tercipta kegawang Arema FC musim lalu, melalui aksi individu yang mengecoh 2-3 pemain belakang Arema sebelum melepas sendangan menggunakan kaki kiri. Gol ini banyak dimirip-miripkan dengan skill mega bintang Barcelona, Lionel Messi. Musim demi musim berlalu, persela Lamongan masih tidak berubah. Di tengah keterbatasan, klub ini harus terus mengasah kejelian skuting telannya dan memilih pemain yang berkualitas yang bahkan tidak banyak disadari oleh klub lain di sepak bola Indonesia. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Rasika saya cycles dengan sebelum Social Media. Terima kasih atas dukungan Anda.